Artinya mantan munafik, mantan pendusa. Begitu masuk Islam. Antum baru gerak sedikit, saya sudah tahu. Ini munafik. Ini bohong. Ini betul. Ini bohong. Ini betul. Setiap penyakit pasti ada gejala. Dirobah lagi metodologinya secara medical system. Dirobah bagaimana? OTG. Orang tanpa gejala. Innalilahi. Wa ja'alhu lana iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillah. Alhamdulillahillazid. Muharramah awal rasilin. Wadallahas-shahrun. Mubarakat likaumil mu'minin. Ashadu an la ilaha illallah. Kul malikul hakul mubin. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu. Wa rasuluhu sadiqul wadil amil. Tibil kulubi wa dakwa ihah. Wa apiyatil abdali wa sifah ihah. Wa nuril afsari wa giza ihah. Wa ala alihi wa sallihi wa sallim amma ba'ad. Faya ibadallah ittaqullah. Hakatukatih wa la tamutunna ila wa'andu muslimun. Wa qula allahu ta'ala fil kitabil azizil karim. Ibu bapak saudara-saudara ku rahimah kumullah. Yang kami hormati. Musawara Pimpinan Kecamatan. Dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita. Bapak Lurat Tegal. Bapak Lurat Tegal Sari Mandana III. Ketua BKM Al-Muttaqib. Bapak Ruh Sam Effendi. Ketua Pelaksana Hari Besar Islam. Bapak Sabriur. Penasehat BKM. Bapak Herman Shah. Ketua Front Pembina Islam. Percut. Bapak Amri Caniagong. Ketua Raskar Pembina Islam. Bapak Setri Ali. Dan yang kami muliakan. Para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat. Cerdik Pandai. Beserta yang kami cintai. Kami banggakan ma'asyirat muslimin wal muslimah. Rahimah kumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai pada malam ini. Kita semua masih dalam keadaan sehat. Di tengah isu pandemik COVID-19. Pemerintah mewacanakan. Social distance. Physical distancing. Adalah merupakan keputusan World Health Organization. Yang telah dikomandokan dalam satu perintah badan kesehatan dunia. Terkait dengan merebaknya isu tentang virus. Pandemik wabah daripada COVID-19. Namun dalam catatan sejarah secara hukum vertikal. Sebagai orang beriman. Kita semua mengakui. Bahwa segala bentuk realitas kehidupan. Ma'asabah memusibatim. Musibah. Atau azab yang diberikan Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Adalah menjawab berbagai macam persoalan. Kemunafikan global. Tidak ada sesuatu yang terjadi diakibatkan dengan sendirinya terjadi. Semuanya diakibatkan ulah tangan-tangan manusia. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam setiap peradaban kehidupan dunia dan umat manusia. Selalu diwarnai dengan berbagai macam problematika hidup dan kehidupan seluruh manusia. Khususnya kaum mu'min. Inilah kemudian alasan sehingga Allah 365 hari. 12 bulan menetapkan. Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang Allah haramkan adalah bulan Muharram. Saya memulai dengan mukaddimah tadi. Alhamdulillah. Syahrun mubarokan liqa umil mu'minin. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Syahrun mubarokan liqa umil mu'minin. Mengapa Allah agungkan? Mengapa Allah hormati? Mengapa Allah sucikan Muharram ini? Karena di depan orang mu'min ada pelaksanaan pasrik musrik. Itu selalu berjalan bersama. Ini sudah bulan September. Sebentar November. Oktober, November, Desember. Tidak bisa kita pungkiri. Bahkan yang meramaikan pelaksanaan pasrik musrik adalah orang-orang mu'min. Artinya maksud saya bahwa kita bisa menelakah lebih jauh. Mengapa kita merayakan bulan Muharram? Mengapa kita merayakan tahun baru Islam? Karena inilah tahun yang Allah berikan kepada kita. Mengkantar kehidupan kita. Agar tidak terkontaminasi dengan pelaksanaan pasrik musrik. Coba kalau sudah datang tahun baru yang meramaikan balapan-balapan liar di jalan-jalan raya. Mabuk-mabukan mengkonsumsi narkoba. Melaksanakan perbuatan maksiat. Kebanyakan orang mu'min terkontaminasi di dalamnya. Makanya kita bersyukur Alhamdulillah Ya Allah. Bukan persoalan pandemik. Bukan persoalan epidemik. Bukan persoalan penyakit. Bukan persoalan ujian. Tapi persoalan mengantisipasi. Segala kemungkinan. Yang merusak aspek keimanan orang-orang bukni. Kalau penyakit tidak merusak keimanan. Kita orang Islam sudah mendasarkan pada semua keputusan. Istikamah. Konsistensi. Komitmen. Hidup. Musibah. Mati. Menghadap pengadilan Allah. Berikatan. Mustawfizatan ala rokabeh. Terkapar di pelataran kiamat. Bagi seorang terdakwah di hadapan hakim. Itu yang akan kita pikirkan ke depan. Kebetulan Muharram ini sangat bertalian. Dengan proses perjalanan historik. Hampir semua Nabi. Hampir semua Rasul yang diutus Allah. Selalu. Menyimpan rahasia perjalanan hidup dan keimanan mereka. Pada bulan Muharram. Saya kasih contoh satu. Termasuk dalam ulul azni. Top besar. Lima besar Nabi yang mencatat sejarah. Dalam catatan sejarah Muharram. Adam alaih salam. Sujud kepada Allah. Empat puluh tahun. Meminta ampunan dari Allah. Terjadi pada bulan sepuluh Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaih salam. Ketika menghancurkan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kaum di kalangannya. Ibrahim dibakar. Ibrahim digoreng. Direbus dalam periuk mendiri. Oleh Raja Namrud. Nimrud. Terjadi pada sepuluh Muharram. Nabi Yunus membangkang. Tidak mengikuti tiktak. Tidak mengikuti perintah Allah. Ingin melakukan dakwah seenak perutnya saja. Allah. Perkenankan Nabi Yunus. Tenggelam dalam tingkah. Kegelapan. Kegelapan kubur. Kegelapan di dalam perut. Kegelapan. Karena pikirannya dikuasai. Dengan pembangkangan dihadapan Allah. Maka dalam pelayaran Nabi Yunus. Dikutus oleh Allah. Bada yang besar. Kapalnya. Terombang ambil. Dan diputuskan sebuah undian. Siapa kira-kira di antara penghuni kapal. Siapa kira-kira di antara penumpang kapal. Yang sedang berhadapan dengan urusan kepada Allah. Maka dipilihlah. Yunus dengan kesadaran. Dibuang ke dalam lautan. Ditelan oleh ikan. Terjadi. Pada sepuluh muharam. Dan yang ketiga. Moses. Musa alaih salam. Cikal bakal terbentuknya. Pengakuan terhadap ketauhidan. Yang membentuk. Pondasi yang kuat terhadap. Kesaksian pengakuan muslim. Yang akan datang. Dipungut dari bayi. Dididih tumbuh dewasa. Menjadi rasul. Menjadi nabi Allah. Terjadi juga pada bulan sepuluh muharam. Dan catatan lain-lainnya. Yang tercatat dalam seratus dua puluh empat ribu nabi. Semua terjadi pada bulan muharam. Maka saya memulai dengan Quran Surah Yusuf. Ayat yang kelima pun tiga. Pengakuan Dulaiha. Ketika dia gagal menggunakan Nabi Yusuf alaih salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan. Di dalam Al-Quran. Kata Julaiha. Saya adalah orang yang tidak menganggap diriku. Bebas. Bersih dari kesalahan. Karena nafsu yang menyuruhku selalu melakukan kebetulan kejahatan. Kecuali. Kecuali nafsu. Yang sudah disentuh. Yang telah diberikan oleh rahmat Tuhanku. Jadi ada nafsu manusia. Ada nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nah. Kesimpulannya bahwa bulan muharam ini adalah bulan taumat. Bulan pengakuan. Di sana sini kalau kita berkumpul begini. Allahu Akbar. Ketakutan. Ada yang pakai masker. Ada yang tidak pakai masker. Saya sudah katakan. Orang yang pakai masker ada tiga. Orang yang pakai masker itu pertama percaya adanya Corona. Yang kedua. Takut kepada Corona. Yang ketiga. Cinta kepada Corona. Itu yang pakai masker. Wah, disipu giling kalian. Ini bukan anak menang. Ada anak medan ini. Bukan keleng-keleng yang datang. Yang tidak pakai masker juga ada tiga. Yang tidak pakai masker yang pertama adalah tidak disiplin. Tidak disiplin. Termasuk saya. Orang yang tidak pakai masker itu yang pertama tidak disiplin. Yang kedua. Beriman. Adanya Corona. Justru karena keimanannya itu. Dia menganggap iman Islam jadi kuat. Dia tidak takut. Allahu Akbar. Dan yang ketiga. Orang yang tidak pakai masker. Mengikuti. Bapak kita. Joko Widodo. Beliau pernah mengatakan. Kita berdamai dengan Corona. Saya tidak akan simpan. Saya tidak akan lepas dari memori. Dari apa yang saya dengar beliau sampaikan di media. Secara terbuka di hadapan publik. Kita berdamai dengan Corona. Makna filosofis yang terkandung dari berdamai. Begini. Anak pribadi. Saya pribadi. Dulunya bukan beragama Islam. Kalau saya tidak beragama Islam. Berarti saya kapir. Karena di luar daripada agama Islam. Adalah kapir. Kapirlah orang-orang yang berkata. Isa anak Maryam adalah Tuhan. Selain Allah. Bukan saya yang bilang. Al-Qur'an. Oh jangan Pak. Kita menjaga toleransi. Toleransi tetap dijaga. Ada tetangga kita beragama Islam. Umpamanya ini masjid. Di sebelah sana ada gereja. Pada hari Jumat. Datang pendetanya. Ketika tiba hari Jumat. Pendetanya tidak bisa datang. Dia datang pada hari Minggu. Dia mengucapkan salam kepada Pak Imam Masjid. Selamat pagi Pak Imam. Imam juga jawab. Memang pagi. Siapa bilang malam. Boleh enggak Pak Imam. Ini kan hari Minggu. Masjidnya kan lagi libur kalau Minggu. Kerana kalau rame itu pada solat. Jum. Jum'ah. Lalu pendeta berkata. Boleh enggak. Jemaat saya. Memarkirkan mobil di halaman masjid. Sebagai Muslim yang melekat jiwa Rasulullah. Uswah. Hasanah. Yang memiliki moral akhlak. Karakter. Yang lurus. Karakter. Yang berbudif pekerti luhur. Maka Imam memperkenankan kepada sang pendeta. Silakan perintahkan jemaatmu. Partir di halaman masjid. Mudah-mudahan tahun depan. Bukan cuma jemaatmu yang partir. Kau juga disunat. Masjid Islam. Itu dakwah. Jangan lantas menolak. Oh jangan. Enggak boleh. Kamu kan kapir. Ini ajaran yang tidak betul. Tunjukkan bahwa kita orang Islam berakhlakul kerima. Boleh pendeta. Silakan partir. Tapi dalam konteks keimanan kepada Allah. Katakan. Hei orang kapir. Ya. Ayuh agapiru. Orang-orang kapir. Inna atatnal nil kapirina. Salasilah wa akhlalau. Wasair. Sesungguhnya. Allah telah menyiapkan tempat. Tiga bagimu. Yang pertama. Allah menyiapkan. Inna atatnal nil kapirina. Salasil. Salasilah. Akhlalau. Wasair. Allah menyiapkan bagimu. Pertama. Rantai. Belenggur. Dan neraka. Yang menyala-nyala. Itu wajib disampaikan. Itu sebagai konsep dakwah. Nabi Yunus pernah menolak. Menyampaikan begitu. Ditelan oleh ikan. Ini kesempatan kita berdakwah. Di tengah pandemik begini. Oh jangan rapat. Sudahlah. Kalau penyakit mau datang. Biar gauh. Ini di masjid-masjid. Sudah ada tanda X. Disini Abdullah X. Disini Muhammad X. Disini Suleiman X. Disitu Ibrahim X. Disana Daud X. Tahu gak maksud X itu. COVID-1. Muhammad tanda X. COVID-1. Abdullah tanda X. COVID-2. COVID-3. COVID-19. COVID-20. Kita harus rapat. Berjemah. Sama dengan kita duduk begini. Nah cuma saya sarankan. Kepada bengek. Kepada penyakit paru-paru. Kepada orang tuberculosis. Bias yang mengidap AIDS. Jangan duduk berdekatan. Droplet. Antum batuk. Antum mengeluarkan uap. Bercerita. Terhirup. Maka masuklah. Virus. Kedalam paru-paru seseorang. Terjangkit. Kalau begini gak terjangkit. Sehat semua ini. Sehat semua. Kalau gak sehat gak mungkin datang. Ini suacah wujan. Datang semua sehat. Ini kan kena bisnis. WHO bekerja sama. Dengan para mafia. Mafia di Amerika. Dokter-dokter juga. Kalau bicara di TV. Inalillahi. Eh jangan ya. Apalagi ada dokter perempuan itu. Aduh jangan. Ini sangat bahaya ya. Sangat bahaya. Kita sebagai masyarakat. Mau minta. Ini ustad-ustad lah. Ini jangan ikuti kutan begitu. Gak apa-apa kita melawan arus. Sudah begitu. Beban yang dipikul oleh para pendakwa. Ini ustad juga pakai masker. Mencontohkan. Oh ikut. Jangan ikut. Saya akan ikut. Saya akan pakai masker. Kalau saya mendengar berita. Ada 15 tewas di Medan. 20 di Manado. 13 di Riau. 50 di Padang. Seluruh Indonesia. Ada yang berdiri di jalan. Tuang. Dalam seketika. Begitu dilihat. Lousak. Ditentukan penyakitnya. Ternyata COVID. Baru saya percaya. Allahu Akbar. Baru saya percaya. Atau tidak segera harinya begini. Supaya tidak timbul kesimpangan. Olah pikir dalam konstruksi kehidupan. Negara. Dan sistem yang sudah diatur. Dalam konstruksi NKRI. Tidak terjadi perkecahan di masyarakat. Bikin testimoni. Siapa yang pernah mengidap penyakit COVID-19. Corona. Munculkan testimoni. Pada waktu itu. Saya menghadiri cerama Ustadz Yahya. Saya duduk di samping Pak Ali. Pak Ali batuk. Saya pulang ke rumah. Kena kena droplet. Ludah. Semburan. Napas dari Pak Ali. Dan saya. Gejalanya pertama demam. Gejala yang kedua panas. Gejala yang ketiga. Saya dingin. Gejala yang keempat. Sesak dada. Kalau begini. Berarti betul. Sampai hari ini. Tidak pernah ada itu. Inilah saya sering katakan. Permainan yang manis. Tapi sayang ketahuan. Betul apa betul? Ini yang bicara ini. Yang saya pribadi. Orang yang pernah Abu Nawas di atas Abu Nawas. Ahli kitab. Sedangkan teori kitab kami bisa palsukan. Apalagi cuma teori begini. Cepat sekali kami kunyah. Artinya mantan munafik. Mantan pendusta. Begitu masuk Islam. Antum baru gerak sedikit. Saya sudah tahu. Ini munafik. Ini bohong. Ini betul. Ini bohong. Ini betul. Setiap penyakit. Pasti ada gejala. Diraba lagi metodologinya. Secara medical system. Diraba bagaimana? OTG. Orang tanpa gejala. Innalillahi.